Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan mempelajari sifat urutan pada bilangan real jadi dalam bilangan real ini nanti mempunyai sifat-sifat urutan di sini dikenalkan himpunan bilangan positif P subset dari R tidak kosong ya ada subset tidak kosong yaitu P subset dari R ini disebut himpunan bilangan real positif tegas nah himpunan bilangan positif ini memenuhi ada tiga sifat yang pertama adalah tertutup terhadap penyumlahan jadi jika ada A dan B dalam himpunan bilangan positif maka jumlahannya juga berada di dalam himpunan positif hasil jumlahnya kemudian tertutup juga terhadap perkalian artinya kalau A dan B dalam himpunan bilangan positif maka hasil kalinya juga hasilnya berada dalam himpunan bilangan positif tersebut ya contohnya 3 kali 7 3 positif 7 positif maka 3 kali 7 21 sama dengan 21 21 juga himpunan bilangan positif kemudian berikutnya sifat yang ketiga jika A di dalam R ini harusnya R di dalam himpunan bilangan real nanti bisa dikoreksi jika A di dalam himpunan bilangan real maka pasti memenuhi tepat satu saja tepat satu jadi himpunan bilangan real itu pasti yang pertama kalau dia tidak dalam himpunan positif himpunan bilangan positif berarti dia nol atau dia ada inversenya dalam himpunan bilangan positif jadi ada tiga kemungkinan lebih mudahnya suatu bilangan dalam bilangan real itu dalam himpunan bilangan real kemungkinannya adalah dia positif atau dia nol atau inversenya berada di dalam positif nah yang terakhir ini inversenya di dalam bilangan positif maksudnya dia adalah bilangan negatif nantinya nah sifat yang ketiga ini dinamakan sifat trikotomi trikotomi ini menjelaskan bahwa nanti ada himpunan di dalam bilangan negatif di dalam R itu kemungkinannya ada tiga yaitu positif nol atau negatif bisa dipahami bahwa di sini inverse dari A adalah positif artinya A nya negatif ini penjelasannya di dalam bilangan negatif kemudian berikutnya ada beberapa definisi yaitu yang pertama jika A positif dia ditulis A lebih besar dari nol kemudian bilangan positif digabungkan dengan nol ditulis A lebih lebih besar atau sama dengan nol atau bilangan negatif yang ketiga jika inverse dari A itu berada di dalam himpunan pilihan positif dia ditulis A kurang dari nol kalau inverse dari A nya positif artinya A nya negatif tadi yang sudah dijelaskan disini disebut himpunan bilangan negatif kemudian yang berikutnya jika A negatif inverse dari A dalam himpunan bilangan positif digabungkan dengan nol maka ditulis maka ditulis A kurang dari atau sama dengan nol itu himpunan bilangan non negatif ada definisi juga kalau A kurangi B di dalam hasilnya berada di dalam himpunan positif ini bisa ditulis dengan A lebih besar dari B jadi ini definisi juga kalau A min B dalam P maka ditulis A lebih besar dari P atau sama saja sebenarnya B nya kurang dari A dan berikutnya kalau A min B itu berada dalam himpunan bilangan positif digabung dengan nol digabung dengan nol digabung dengan nol maka ulang maka dia ditulis ada sama dengannya A nya lebih besar atau sama dengan B atau juga ditulis B kurang dari atau sama dengan A bisa dibelajari atau dibaca pelan-pelan lagi videonya juga bisa diulang-ulang kemudian nah sifat yang sebelumnya tadi ini kalau digabungkan dengan sifat yang atau definisi ini maka kalau ada dua bilangan A dan B dalam himpunan bilangan real pasti kemungkinannya A nya lebih dari B atau A sama dengan B atau A kurang dari B ini sifat trichotomi juga sifat trichotomi nanti berikutnya penjelasan tentang beberapa teorema sementara sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau A lebih dari B maka A ditambah C berapapun C nya akan lebih dari B ditambah C yang ketiga kalau A lebih dari B kemudian ada C positif lebih dari 0 itu artinya positif tadi sudah ada definisinya maka berakibat kalau dikalikan C kali A itu lebih dari C kali B berasal dari ini A nya lebih dari B kedua ruas dikalikan C yang positif maka C kali A lebih dari C kali B namun kalau C nya negatif kalau C nya negatif atau kurang dari 0 tadi definisinya sudah maka C kali A kurang dari C kali B jadi ini tandanya berubah sebaliknya berikutnya kalau ada A positif maka seber A juga pasti positif dan kalau ada A nya negatif maka seber A nya juga ikut negatif pembuktiannya yang pertama kalau A nya lebih dari B dan B nya lebih dari C untuk A, B, C dalam R maka yang pertama A lebih dari B ini A lebih dari B ini artinya A min B di dalam B tadi definisi sebelumnya bisa dilihat silahkan kemudian karena B lebih dari C maka B min C di dalam B nah kita pakai sifat urutan sifat urutan yaitu tertutup terhadap penjumlahan tertutup terhadap penjumlahan jadi kalau tadi dipunyai A min B di dalam B dan B min C di dalam B maka kalau dijumlahkan A min B tambah B min C itu juga masih di dalam B karena sama-sama positif artinya apa A min B plus B min C di dalam B pakai asosiatif mengakibatkan ini identitas dan seterusnya mengakibatkan A min C di dalam B kalau A min C di dalam B definisinya adalah ya A lebih dari C bisa di pahami lagi yang berikutnya A min B di dalam B kemudian C juga di dalam B ini pakai definisi yang sebelumnya juga maka C min B ini menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan ini berada di dalam B juga sehingga apa ya otomatis C kali A lebih dari C kali B ini kalau C nya positif nanti bisa dibuktikan sama juga untuk C nya yang lebih dari 6 kemudian yang D itu untuk latihan untuk latihan nanti konsepnya pakai hasil kali ini bilangan positif yang memiliki sifat tertutup ya dan pakai teorema bahwa 1 itu lebih dari 0 terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih